Alur on the job training Jadi ini adalah alur-alur sebelum melakukan on the job training Syarat dan ketentuan Syarat akademik Sudah mengumpulkan kelengkapan pendaftaran di awal Seperti pas foto, fotokopi jasa, terakhir SMA atau SMK KTP, fotokopi nilai dan lain-lain Tidak ada nilai D dan E di setiap mata kuliah Jika ada maka wajib mengikuti ujian susulan maupun ujian perbaikan Saat keuangan sudah menonasi biaya kuliah tahap 3 yaitu biaya praktikum Saat mahasiswa sudah menentukan lokasi on the job training Sudah berkomunikasi dengan pihak pimpinan atau perwakilan tempat OJD Sudah mengisi formulir on the job training secara online Sudah mengisi formulir surat pengantar lembaga online Sudah melengkapi syarat lamaran OJD Seperti pas foto, fotokopi KTP, jasa Sudah melakukan interview OJD dengan perusahaan tempat OJD Mekanisme alur OJD Yang pertama Pengajuan OJD minimal HMN 30 Sebelum waktu OJD Jadi waktu OJD untuk gelombang 2 Biasanya Juli atau Agustus Untuk gelombang pertama Januari atau Desember Sudah menentukan lokasi on the job training Sudah berkomunikasi dengan pihak pimpinan perwakilan tempat OJD Sudah mengisi formulir Formulir ya melengkapi syarat Sudah melakukan interview dan sudah diterima Waktu OJD mengikuti SOP dari perusahaan OJD Waktu OJD minimal 3 bulan Maksimal 6 bulan Jika sudah diterima Harap info ke lembaga 1 bulan sesudahnya Selalu menjaga nama baik lembaga dan nama mahasiswa Selesai OJD Mengajukan atau menanyakan minimal HMN 14 Kepada tempat OJD Untuk berakhirnya masa OJD Meminta servitikat atau surat keterangan OJD Dari pihak tempat OJD Meminta tanah tangan dalam halaman pengesahan laporan OJD Pada pimpinan tempat OJD Jadi halaman pengesahan nanti ada 2 Satu dari lembaga Satu dari pihak tempat OJD Tempat OJD dengan mencari sendiri Jadi ada 2 cara Mencari sendiri atau dicarikan lembaga Untuk syarat mencari sendiri Yang pertama adalah syarat tempat Tempat OJD bisa hotel, coffee shop, cafe, resto, bagelas lokal Franchise atau internasional Lokasi bisa di dalam maupun di luar negeri Perusahaan tersebut mempunyai brand atau merek ternama Maupun tidak Syarat manajemen tempat OJD Sistem manajemen baik Struktur organisasi jelas Job disk jelas SOP jelas SDM yang berkualitas dan profesional Karena pastinya SDMnya juga mengajari mahasiswa kita Jangan sampai kita yang mengajari mahasiswa SDM sana Jadi mahasiswa kita Belajar ke SDM sana Mempunyai arus kas yang kuat Dan investor yang jelas Jadi mempunyai arus kas tidak bangkrut atau tutup ya Pas OJD Saat produknya Menu lengkap Mulai modern sampai klasik Peralatan lengkap Mulai modern sampai klasik Dan mempunyai produk umpulan Diutamakan tempat OJD mempunyai mesin-mesin pro Dan SDM yang berkualitas Untuk mahasiswa mahasiswa kami belajar Dan praktek kerja langsung Kalau tempat OJD dicarikan lembaga Salah tempatnya Sama Bisa hotel, coffee shop, cafe, resto Baik gelas lokal, franchise, international Lokasi bisa di dalam negeri Perusahaan terburuk paling banyak tidak Darang sih ada tempat kita itu Punya brand ya Rata-rata rumah kopi Saat manajemen tempat OJD Belum tentu mempunyai sistem yang baik Belum tentu struktur organisasi jelas Belum tentu job di jelas SOP jelas SOP yang berkualitas Saat produk belum tentu mempunyai produk menu Jadi kita nanti Jadi dari pihak luar Mencarikan tempat OJD itu sistem yang acak Karena kami belum pernah surface Belum pernah tercet ke lokasi visi Jadi itu bedanya antara cari sendiri Dengan dicarikan lembaga Kalau dicari sendiri itu sesuai impian Dan harapan para barista Atau para mahasiswa Dengan bekerja dengan mesin pro Yang telah melakukan survey sendiri Ketempat-tempat yang dimilai Belajar mandiri untuk mencari informasi Pekerjaan sendiri Tidak ada beban dalam membawa Nama baik lembaga Dengan membawa brand rumah kopi Dibastikan semua tempat perusahaan itu Menerima mahasiswa dan mahasiswi kami Dalam status only job training Dengan senang Karena kami ikut berbagai komunitas Dan organisasi serta dinas-dinas Kalau dicarikan ke lembaga Lembaga mencarikan OJD secara acak Jadi kadang tidak sesuai impian mahasiswa Misalnya dapat tempat OJD itu Memakai mesin semi-pro Atau manual blue Karena rekanan kami kebanyakan Kelas menang ke bawah Lalu kedua akan selalu Ketergantungan terhadap lembaga Apabila mencarikan tempat OJD Sampai nanti tempat kerja juga Dicarikan lembaga Jadi tergantung Ketergantungan Ketiga Menjadi beban mahasiswa Karena kalau pihak lembaga yang keluar Otomatis Maka reputasi lembaga Pastinya akan jelek Maka kami sarankan Mencari sendiri Jadi pihak lembaga itu Hanya membantu informasi OJD Pusat kerja Karena proses interview dan tes Jadi misalkan kita sudah carikan Terus ternyata tidak lolos dalam interview Ya kita kembalikan lagi ke anaknya Nah itu kenapa? Karena apakah skill, knowledge, dan attitude-nya yang masih kurang Atau bagaimana? Jadi Dari para kesimpulannya Lebih baik cari sendiri Daripada kita carikan Karena nanti tidak sesuai dengan keinginannya Harapannya Tidak cocok Sama mahasiswanya Terus nanti komplain ke kita Ya lebih baik cari sendiri Itu yang pertama Kedua Menjaga nama baik Kalau memang kita carikan Tolong jangan sampai keluar mendadak Atau jangan risen Belum waktunya jangan keluar Harus disesuaikan Minimal 3 bulan Maksimal 6 bulan Tapi alangkah kanak Dan itu pun tidak Dilarang komplain Kalau kita carikan Dari pihak lembaga Tapi ya kalau bisa Seperti teman-teman yang lainnya Hampir 90% Cari sendiri Dan mereka Lata-lata alhamdulillah Sudah menguasai Sudah diterima kerja Dan sebagainya Terima kasih